Halo pecinta film zombie gimana kabarnya semoga kita semua dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini remove akan mendongengkan sebuah film zombie berjudul disaster LA yang rilis tahun 2014 Oke Langsung saja so kita buka pintu teaternya pada suatu hari pusat observasi astronomi Arizona mendeteksi adanya meteor yang mendekati bumi kemudian pada malam harinya di Los Angeles seorang pria bernama John mendengar berita mengenai presiden yang tiba-tiba meninggalkan konferensi pers dan dipindahkan ke suatu lokasi yang dirahasiakan tanpa penjelasan apa-apa sehingga membuat orang-orang di ruangan konferensi menjadi panik dari situ John mendatangi rumah rekannya yang tengah mengadakan pesta reuni ketika sedang menikmati minuman bersama rekan-rekannya John melihat mantannya yang baru saja putus sekitar dua minggu lalu datang bersama seorang pria akibat adiknya yang bernama Turner berniat menghajar pria itu maka John menghentikan dia dan mencoba menemui mereka lantas dengan senyum John menyapa sang mantan yang bernama Tori ini melihat John tentu saja membuat Tori menjadi canggung apalagi pria bernama Jacob yang bersama Tori memang kekasih barunya tapi tidak ingin merusak suasana pesta John memutuskan meninggalkan mereka tidak lama kemudian mereka menonton berita yang mengabarkan kalau pihak NASA bersama Rusia telah memastikan bahwa sekelompok meteor mendekati bumi namun lantaran meteor tersusun dari es maka diakini tidak akan menimbulkan ancaman bagi manusia dan diharapkan akan melewati bumi keesokan pagi bersama dengan itu seorang rekan memberi tahu kalau meteor yang dimaksud terlihat sehingga mereka berbondong-bondong keluar untuk menyaksikan tapi Turner yang keluar justru mengajak mereka kembali minum sembari berkata mereka tidak akan tahu jika besok kiamat akan terjadi keesokan pagi John terbangun akibat mendengar suara sirine ambulan yang tak henti-hentinya melintas bersama dengan itu tiba-tiba terdengar suara gemuruh diikuti oleh benturan yang menggetarkan rumah begitu keluar John melihat asap yang mengepul dari beberapa gedung selang beberapa saat dia bertemu dengan satu rekannya bernama Adam yang juga panik karena sama-sama tidak mengetahui apa yang tengah terjadi untuk itu John meminta Adam mematikan gas di rumah sedangkan dan dia mencari rekan yang lain dalam perjalanan John melihat beberapa helikopter dan cinok yang melintas di tengah asap tidak berselang lama akhirnya dia bertemu dengan beberapa rekannya lagi di sini salah satu rekan bernama David memberi tahu kalau banyak orang di kampus yang tiba-tiba menyerang orang lainnya mendengar itu John bergegas pergi mencari sang adik sampai di rumah dia mendapati Adam sedang menonton berita bersama rekan bernama Scott berita mengabarkan bahwa puluhan ribu warga Los Angeles tewas akibat ledakan meteor yang tadi malam mereka lihat disebabkan mereka tidak mengetahui dimana Turner maka dengan panik John kembali pergi mencari adiknya tersebut di rumah rekan yang lain beruntung dalam perjalanan John berhasil menghubungi Turner yang berada di rumah rekannya dan dalam keadaan baik-baik saja tapi meski begitu John tetap meminta Turner menunggu dia datang hingga sambungan telepon mereka tiba-tiba terputus sampai di rumah sang rekan John kembali melihat berita yang mengabarkan kalau dalam beberapa jam ke depan kemungkinan meteor lain seukuran bersekolah akan menghantam kota sesaat kemudian pemilik rumah bernama Mikey mengatakan Turner berada di parkiran untuk menikmati pemandangan setelah menemukan Turner John mengajak dia segera pergi tapi Turner menolak dengan alasan dari tempat itu mereka bisa melihat secara langsung meteor menghantam kota tapi akibat sebuah meteor menghancurkan gedung di hadapan mereka maka John tetap memaksa Turner pergi dalam perjalanan mereka juga harus menghindari antrian kendaraan yang akan meninggalkan kota sialnya secara mengejutkan sebuah mobil menabrak mobil mereka lalu dari radio terdengar reporter berita melaporkan bahwa sebuah meteor sudah semakin mendekat hingga tiba-tiba dia berteriak panik bersama dengan itu mereka berdua pun melihat meteor yang dimaksud dimana sesaat kemudian terdengarlah suara ledakan dan getaran yang juga mendekat alhasil mereka segera pergi meninggalkan mobil dan tepat ketika sampai di rumah getaran tersebut juga menggetarkan rumah mereka namun setelah getaran berhenti suasana menjadi hening begitu pun kondisi kota tapi tiba-tiba Adam mengalami batu kakibat terkena asap dari ledakan meteor kemudian dari radio terdengar lagi berita mengabarkan bahwa insiden jatuhnya meteor terisolasi di Los Angeles dilaporkan juga kalau ratusan ribu orang diakini telah tewas dengan jumlah yang akan terus meningkat untuk hal tersebut pemerintah menghimbau kepada warga yang selamat agar tidak mencoba meninggalkan kota Los Angeles karena kota di karantina dan tetap menjauh dari orang lain mendengar ini mereka pun mulai memperdebatkan nasib mereka terlebih rekan John yang bernama Nate berencana untuk menjemput kekasihnya melihat itu Turner berniat membantu tapi dihalangi oleh John yang telah bersusah payah menemukan dia sayang Turner tetap memaksa sehingga John tidak dapat lagi menghalangi sang adik yang ingin menjadi pahlawan tersebut di perjalanan mereka harus berhenti akibat melihat dua orang pria yang tengah menjarah sebuah mobil tidak jauh dari situ Turner melihat juga seorang pria tergeletak dengan kondisi mengenaskan setelah kedua orang tadi pergi mereka kembali melanjutkan perjalanan setibanya di depan rumah Nate yang melihat pintu sedikit terbuka meminta Turner menunggu di luar lalu di dalam Nate menemukan kekasihnya yang bernama Astrid tergeletak dengan kondisi terluka lantas rekan yang bernama Kendall mengatakan hidung dan mulut Astrid tiba-tiba mengeluarkan darah tanpa diketahui penyebabnya padahal sebelumnya dia baik-baik saja sementara di luar Turner juga melihat seseorang yang berlumuran darah berdiri dan menengok ke arah dia mendengar Nate memanggil Turner segera masuk melihat kondisi Astrid Turner berniat memanggil ambulans namun Kendall berkata dia telah mencoba menelpon rumah sakit sebanyak 20 kali alhasil terpaksa mereka memapah Astrid mendatangi Scott yang merupakan dokter hewan pada waktu yang sama di rumah Scott mereka menonton berita yang kembali mengabarkan bahwa orang-orang yang selamat tapi terkena racun dari gletser meteor akan menjadi sakit dan bertindak sangat kasar sesaat kemudian Nate dan lainnya pun tiba awalnya Scott tidak tahu apa yang harus dilakukan tapi akibat mereka memaksa apalagi dengan kondisi Astrid yang mengalami demam tinggi maka Scott mencoba mengobati dia setelah Kendall kembali menjelaskan penyakit Astrid yang datang secara tiba-tiba mereka pun mulai berasumsi kalau penyakit Astrid disebabkan oleh asap di luar tapi menurut Nate mereka juga menghirup asap tersebut sehingga seharusnya mereka juga mendapatkan efek yang sama namun Scott berkata jika itu adalah virus pernapasan maka beberapa orang akan segera menunjukkan gejala sedangkan orang lain mungkin tidak terpengaruh sama sekali bersama dengan itu Astrid mengalami kejang-kejang lalu tidak bergerak lagi melihatnya tentu saja Nate tidak terima dan menjadi sangat terpukul oleh karenanya John berkata mereka harus membuat rencana untuk keluar dari kota itu lantaran khawatir cepat atau lambat virus tadi bisa mempengaruhi mereka juga tapi akibat kota yang sudah dikarantina maka Turner menyarankan agar mereka pergi ke pesisir pantai untuk menuju ke utara mendengar itu Scott setuju karena menurutnya angin pantai akan membantu mengurangi ancaman dari asap beracun yang ada di kota di sisi lain temannya memiliki sebuah mobil yang dapat mereka gunakan sayang Nate berkata dia tidak akan ikut jika tubuh Astrid tidak dibawa tatkala mereka mencoba menenangkan Nate tanpa diduga Astrid bangkit menjadi zombie dan menyerang Kendall lalu mencoba menyerang Nate melihat itu terpaksa Turner menghajar sang zombie dan mengurungnya dalam sebuah toilet melihat Kendall yang juga tewas serta khawatir dia juga akan berubah seperti Astrid maka John memerintahkan mereka untuk segera pergi singkat waktu mereka tiba di kediaman rekan Scott di garasi John bersikeras untuk menjemput Tori meski mereka mengingatkan kondisi Tori bisa saja sama seperti Astrid tadi tidak ingin membuang-buang waktu lagi maka Scott bergegas mengambil kunci sementara yang lain mencari barang yang dapat mereka gunakan dari mobil-mobil yang terparkir di sana pada momen ini tiba-tiba Adam mulai mengalami mimisan beralih pada Scott begitu berhasil masuk dia langsung memanggil sang rekan namun tidak ada jawaban sesaat kemudian Scott menemukan kunci mobil tapi bersama dengan itu terdengar suara gaduh dari dalam kamar sementara itu Nate berhasil menemukan sebuah walkie talkie kembali pada Scott akibat tidak ada jawaban maka dengan perlahan dia membuka pintu kamar dimana sang rekan sedang berdiri menatap jendela tapi begitu berbalik ternyata rekan Scott ini juga sudah menjadi zombie melihat itu Scott bergegas menutup pintu sialnya kunci mobil juga terjatuh sementara sang zombie sudah keluar dari dalam kamar tidak ingin mengambil resiko maka Scott segera kabur tapi zombie-zombie lain juga bermunculan di sebuah mobil ketika sibuk mencari barang Turner sempat melihat seseorang yang melintas oleh karenanya dia mencoba mencari orang tersebut sementara di mobil lain John menemukan sebuah senjata kembali pada Turner yang masih mencari orang tadi hingga secara mengejutkan orang yang ternyata zombie itu muncul menyerang dia manakala Turner sudah kewalahan tiba-tiba sebuah tembakan berhasil menghabisi sang zombie rupanya yang menembak adalah John mendengar tembakan Nate dan Adam datang kesana sesaat berselang Scott juga muncul tapi berkata mereka membutuhkan rencana baru bersama dengan itu para zombie di dalam mencoba membuka pintu oleh karenanya John sontak memerintahkan mereka segera kabur melihat para zombie mengejar John mencoba menembaki mereka sayang tidak satupun pelurunya mengenai zombie-zombie tersebut kemudian ketika menemukan potongan papan Nate memerintahkan mereka terus berlari sedangkan dia mencoba menghadapi para zombie naas dia justru berakhir di mukbang oleh zombie-zombie tersebut selang beberapa waktu rekan yang lain berhasil keluar dari terowongan akibat hal ini Turner mengajak mereka mengambil mobilnya tapi John memutuskan untuk mencari Tori dan meminta mereka meninggalkan dia jika tidak muncul dalam 40 menit mendengar itu Adam menawarkan diri untuk membantu John alhasil John dan Turner harus berpisah dalam perjalanan John dan Adam harus berhenti lantaran melihat satu zombie yang berdiri mematu parahnya ketika mencoba menyebrang Adam memecahkan sebuah benda sehingga sang zombie berbalik dan mulai bergerak ke arah mereka beruntung sebuah helikopter yang melintas mengalihkan perhatian sang zombie sehingga kesempatan itu mereka gunakan untuk segera kabur dari situ mereka memasuki gedung kediaman Tori yang juga sudah sepi sampai di depan kamar John yang masih memiliki kunci selama mereka berpacaran dulu langsung membuka pintu malang tindakannya ini justru disambut oleh hantaman dari Tori yang tidak mengira kalau John lah yang datang menyadari hal itu Tori segera menolong dan tidak mempedulikan Jacob yang ada di sana kemudian John menyampaikan tujuannya untuk menjemput Tori dengan alasan asap beracun bisa mengubah orang-orang dan jika tetap tinggal di situ maka mereka akan mati selang beberapa saat John melihat darah keluar dari hidung Adam sehingga menyadari kalau Adam juga terinfeksi ketika bersiap akan pergi dari walkie talkie Adam terdengar broadcast dari pemerintah yang memberi tahu bahwa pada pukul 5 pagi pihak militer diperintahkan agar memulai penggunaan senjata kimia di kota Los Angeles untuk mengendalikan kekacauan yang terjadi oleh sebab itu siapapun yang mendengar broadcast tersebut disarankan untuk mengungsi mendengarnya John mengajak mereka segera pergi sayang tiba-tiba Adam menolak ikut karena menyadari telah terinfeksi dan tidak ingin menjadi beban mereka tapi John tetap memaksa dia ikut saat berada di depan lift mereka tiba-tiba mendengar suara zombie untuk itu dengan perlahan John mencoba memeriksa dan melihat ada satu zombie berdiri maka John memerintahkan mereka meninggalkan lift namun sang zombie yang mendengar langkah mengikuti mereka memasuki tangga darurat alhasil mereka bergegas kabur dalam pelarian Adam kembali berhenti dan memerintahkan John untuk meninggalkan dia lalu dia pun pasrah menerima serangan zombie tersebut singkat waktu tanpa kendala apa-apa kelompok John berhasil mendatangi Turner menyadari Adam tidak ada mereka sempat bertanya tapi John hanya bisa mengatakan Adam tidak berhasil selamat lalu di dalam mobil John juga menceritakan mengenai serangan kimia yang akan dilakukan oleh pihak militer mendengarnya Turner langsung tancap gas belum lagi keluar dari parkiran tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh seorang wanita yang diikuti dengan kemunculan seorang pria bersenjata dan memaksa mereka keluar dari mobil melihat itu Turner tetap menolak kendati rekan lain meminta dia menyerahkan mobil tersebut malang meski berhasil mementalkan pria tadi hingga tewas rupanya Scott juga tertembak parahnya saat mereka sibuk menolong Scott dengan tega Jacob meninggalkan mereka naasnya lagi nyawa Scott juga tidak terselamatkan kehilangan satu rekan lagi tentu saja membuat mereka semakin terpukul namun akibat waktu yang sudah mendekati pukul 5 maka mereka harus terus melanjutkan perjalanan setelah melewati beberapa blok bangunan mereka kembali berhenti melihat mobil milik Turner yang menabrak sebuah tiang begitu didatangi mereka mendapati Jacob yang terduduk berlumuran darah di samping mobil tapi tatkala John mencoba memastikan kondisi Jacob tiba-tiba dia mencengkeram tangan John hanya saja kembali terpejam khawatir Jacob bangkit menjadi zombie maka mereka pun bergegas pergi cukup lama berlari menyusuri kota yang sudah sepi akhirnya Tori kehabisan tenaga pada momen ini Tori meminta maaf kepada John lantaran telah meninggalkan dia dan menyesali perbuatannya bersama Jacob namun pembicaraan ini terhenti dengan kemunculan 2 zombie oleh karenanya John segera menarik Tori sayang Turner memilih untuk mengalihkan perhatian zombie-zombie tersebut dan meminta John pergi sampai di sudut bangunan Turner bersembunyi sehingga kedua zombie itu melewati dia tapi secara mengejutkan satu zombie lagi muncul menerjang Turner serangan ini menyebabkan Turner tergigit walaupun sang zombie berhasil dia habisi dalam kondisi terluka Turner berusaha kembali berdiri dan pergi ke atap sebuah gedung dari atap dia bisa melihat John dan Tori berlari selang beberapa waktu John dan Tori akhirnya berhasil mencapai pantai tidak lama kemudian terlihatlah banyak pesawat pengebum yang mulai memasuki kota oke terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami semoga terhibur dan sehat selalu muntah muntah